Pertama, seluruh rakyat Indonesia, dan saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada para prajurit Komando Pasukan Khusus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Para prajurit Kopassus senata siap didugaskan dimanapun untuk menjadi bayangkari negara dan bangsa, dan tidak pernah gentar membela ideologi negara Pancasila, serta selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia bangga mempunyai pasukan pada jingga, karena saya tahu, kita tahu, tidak ada Pancas, merasuk jiwa Sabta Marga, selalu siap, sedia, membela mirah putih, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pasukan khusus TNI AU, Kopassus Pascas, mempunyai kemampuan tiga matra sekaligus, yaitu darat, laut, dan udara. Itu artinya, Kopassus Pascas dapat diterjunkan di segala medan, diterjunkan kapanpun bangsa ini membutuhkan. Prajurit Koks Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap lagan pertempuran di seluruh losok Nusantara demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan prajurit Koks Marinir juga selalu mendapatkan apresiasi dari berbagai negara sahabat ketika mengambil bagian sebagai pasukan perdamaian dunia. Ya tahu, di sini ada Brigade Infantri, Resimen Artillery, Semen Kapleri, Semen Bantuan Tempur, dan Rencakan. Dencakan. Datasemen Jala Mangkara atau Dencaka adalah Satuan Gabungan antara Personil Koplaska dan Taivip Koks Marinir TNI Angkatan Laut. Dencaka dikhususkan untuk Satuan Anti-Teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama Anti-Teror Aspek Laut. Dencaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Koks Marinir nomor ISN 01 P41984, selain sebagai komando pelaksana Korp Marinir yang berkedudukan langsung di bawah dan Kormar, Dencaka juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. sebagai komando pelaksana Kop Marinir dan jaga mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan Satuan Detasmen Jalamangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama Panglima TNI, dalam hal ini, Kabahis TNI selaku penyelenggaraan pembinaan kemampuan khusus meliputi operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Dalam sejarahnya, pada 4 November 1982, KSAL membentuk organisasi tugas dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut Pasuslah. Keberadaan Pasuslah di Desa Kolei Kebutuhan akan adanya pasukan khusus TNI Angkatan Laut guna menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya. Pada tahap pertama, direkrut 70 personil dari Batalion Intai Amfibi atau Yontai Vib, dan Komando Pasukan Katak alias Kopaska. Komando dan pengendalian pembinaan dibawah Panglima Armada Barat dengan asistensi Komandan Kop Marinir. KSAL bertindak selaku pengendali operasional, markas diletapkan di Mako Armabar. Melihat perkembangan dan kebutuhan satuan khusus ini, KSAL menyurati Panglima TNI yang isinya berkisar keinginan membentuk detasmen Jala Mangkara. Panglima ABRI menyetujui, dan sejak itu pada 13 November 1984, Denjaka menjadi satuan anti-teror aspek laut. Menurut keputusan KSAL, Denjaka adalah Komando Pelaksana Kop Marinir yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kemampuan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan operasi anti-teror, anti-sabotase, dan klandestan aspek laut atas perintah Panglima TNI. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 77-10-2010 tentang persetujuan dan pengesahan peningkatan kepangkatan dalam jabatan di lingkungan Kop Marinir, diputuskan Komandan Detasmen Jala Mangkara berpangkat Polonel. Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan para dan komando. Selangkah sebelum masuk ke Denjaka, prajurit terpilih mesti sudah berkualifikasi intai amfibi dalam menjalankan aksinya, satuan khusus ini dapat dikerangkan menuju sasaran baik lewat permukaan atau bawah laut maupun lewat udara. TNI Angkatan Laut masih memiliki satu pasukan khusus lagi, yaitu Komando Pasukan Kata Kopaska. Kedua satuan pernah beberapa kali melakukan latihan gabungan dengan US Navy Sail. Dalam organisasi satuannya, Denjaka terdiri dari satu markas sedeng detasmen, satu tim markas, satu tim teknik, dan tiga tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi, serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Di samping itu, juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Setiap prajurit Denjaka dibekali kursus penanggulangan antiteror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik, dan teknik antiteror, dan antisabotase, dasar-dasar spesialisasi, serta komando kelautan dan keparaan lanjutan. Terima kasih.